Terhitung sejak ke-14 hingga 27 Oktober 2024 kemarin, Operasi Kepulsian Zebra Utanaha 2024 digelar Satlantas Porresta Gorontalo Kota menjaring ratusan pengendara yang melanggar lalu lintas. Selama rajia tersebut, Satlantas Porresta Gorontalo Kota menerapkan dua metode, yakni secara hunting atau patroli mobile, dan stasioner atau rajia di lokasi. Ada pun pelanggaran yang terjaring selama rajia dilakukan bervariasi, mulai dari pengendara yang tidak memakai helen, penggunaan TNKB yang tidak sesuai, menggunakan kenal potbrong, serta sejumlah pelanggaran lainnya. Satlantas Porresta Gorontalo Kota, KP Oktalia Saka mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai operasi tersebut. Gimana di minggu pertama petugasannya memberikan peringatan serta teguran, namun pada minggu kedua langsung dilakukan penindakan. Hari kita sudah berjalan operasi zebra, saat ini pelanggaran dan teguran kurang lebih ada 250 kendaraan. Itu bervariasi, ada yang mulai dari helm, kemudian ada yang TNKB tidak sesuai, kenal potbrong juga ada, yang tidak menggunakan sepion juga ada. Jadi memang mayoritas adalah pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Iya, dalam 250 itu terjadi penindakan dan juga adanya teguran. Kalau teguran berarti hanya dilakukan baik tulisan maupun tertulis. Tertulis karena kami ada juga belanggu teguran. Kemudian kalau untuk penindakan, penindakan itu bukan hanya kendaraan yang ditahan, tapi juga bisa surat-surat seperti STNK dan SIM. Melalui operasi kepolisian kewilayahan Jebrau Tanah 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinar masyarakat dalam berlalu lintas. Safri Rahman, Mimosa TV, Muartaket.